Kita beralih ke berita Tapal Kuda Pemirsa. Pelajar siswa sekolah dasar di Lumajang berhasil membeli kambing kurban senilai 3 juta rupiah. Senin siang, uang tersebut terkumpul dari uang sapu yang ditabung selama 5 tahun. Salah satu siswa kelas 5 sekolah dasar Islam terpadu atau SDITA Rohmah Yosawilangun Lumajang berhasil membeli kambing kurban senilai 3 juta rupiah. Siswa tersebut diketahui bernama Muhammad Ilham Isman Maulana, 12 tahun, warga desa setempat. Perjuangan membeli kambing kurban berhasil dilakukan Ilham dengan kesabaran dan kesungguhan. Pasalnya, uang 3 juta rupiah ia peroleh dari jerih payah menabung selama hampir 5 tahun dari sisa uang sapu. Ilham tiap harinya mendapat uang sapu 7 ribu rupiah dari orang tuanya. Tiap harinya dari kelas 1 hingga kelas 5, Ilham menabung sebesar 5 ribu rupiah. Sejak kelas 1. Berapa biasanya kalanya? 5 ribu. Itu setiap hari? Iya setiap hari. Itu uang dari mana? Dari sapu. Uang sapu disisikan gitu ya? Iya. Selama dari kelas 1 itu nggak pernah diambil? Nggak pernah. Memang niat mau buat ini? Iya. Yang membuat motivasi mau perbena apa sih? Ingin membantu yang orang tidak nampung? Nampung. Kalau untuk saku sendiri dikasih. Tapi nggak mau. Nggak mau jajan gitu. Jadi ini murni dari uang sapunya sendiri? Iya, uang sapunya. Kenapa biasanya beri uang sapu? Uang sapunya itu kalau yang nampung 5 ribu ya. Sebenarnya dikasih uang sapunya sendiri. Cuma nggak pernah dipakai. Mesti bawa pulang laki. Akhirnya jarang kasih sapu sudah bawa bekal. Bawa bekal. Iya. Dikasih berapa biasanya? Biasanya 7 ribu. 7 ribu. Iya. Jadi yang lebih. Pihak sekolah setempat selain memberikan pengajaran nilai-nilai untuk berusaha melaksanakan kurban di Hari Raya Idul Adha, namun juga memberikan fasilitas pada siswa untuk mengikuti program menabung rutin di sekolah. Kami dari sekolah selalu mendorong menurut kami untuk menyisihkan uang sapunya salah satunya adalah untuk berkorban. Bagaimana sikap empati dan simpati terhadap masyarakat yang kurang mampu, masyarakat miskin, yang selama ini jarang makan daging, nah ini bisa menikmati daging melalui korban anak-anak ini. Itu yang selalu kami hancurkan karena anak-anak salah satu dari ibadah, ibadah Hebat Allah yang melalui korban ini. Kambing kurban ilham nantinya akan disembeli di sekolah setempat bersama lima ekor sapi dan 25 kambing milik warga lain. Dari Lomajang, Yogi Nugroho melaporkan.